Immanuel itu aktivis yang bukan ujuk-ujuk nongol di medsos, itu asli turun ke jalan, tau-tau nongol. Yang secangkir kopi ya, serumput-serumput kopi ya. Pemirsa, sore ini menarik. Ini teman saya, Akyat ini, ketemu saya bilang, lius, cebong sekarang saling gigit. Saya bilang gak ada, cebong gak ada bisa gigit. Paling buntutnya goyang-goyang, gaya doang. Kalau Anda ini bukan seorang relawan Jokowi yang kemudian mempunyai jabatan sebagai komisaris utama, Anda gak punya hak untuk membatasi rasa kemanusiaan saya? Anda gak punya hak untuk membatasi pandangan politik saya? Ternyata yang dimaksud adalah ributnya Immanuel dengan Denny Siregar, berantem sama Immanuel. Saya pikir gini ya, Denny Siregar, udahlah jangan sok ngomong, ngata-ngatain Immanuel. Kali ini saya akan melakukan hak konstitusi saya, hak hukum saya, berkaitan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Denny Siregar. Maksudnya gimana, Pak? Saya akan laporkan. Immanuel itu aktivis yang bukan ujuk-ujuk nongol di medsos. Itu asli turun ke jalan, belain Jokowi, belain Ahok itu. Wah, dari jadi gubernur ya, jadi gubernur itu Immanuel udah belain Jokowi sama Ahok. Jadi sekarang cuma gara-gara Immanuel dikasih komisaris disuruh pecat. Edeh, norak, gak takut aktivis mah, jabatan copot biasa. Dapet itu biasa, artinya dihargai, copot juga gak apa-apa, gak akan merubah sikapnya. Immanuel itu sekarang berusaha merekonsiliasi. Yang kemarin musuhan itu, dia gak mau musuhan sama Munarman. Karena dia tahu Munarman itu sahabatnya bukan teroris, dia mau bersaksi. Apa dia gak tahu resikonya? Bakal banyak yang ngomong. Cuma kalau sekarang yang namanya Denny Siregar, sok. Saya yakinkan suatu saat nanti Denny Siregar akan ditangkap. Denny Siregar ditangkap. Bertangkap. Ditangkap, dia akan diadili oleh perbuatan sendiri. Musuh Rupet, catlah sok kritik-kritik Immanuel. Kesian dulu. Ente sih gak ada yang kenal dulunya waktu berjuang. Tahu-tahu nongo yang secangkir kopi ya? Seruput-seruput kopi ya? Ya, suka keseruput-seruput kopi kan? Telat loh. Immanuel udah di jalanan. 98 itu sama si Munarman. Jadi itu bukan bela temen. Ingat, itu bela keadilan. Mempertahankan kesatuan bangsa. Semua anak bangsa mesti bersatu. Jangan karena beda pandangan terus. Wah, lagi kesempetan. Dituduh teroris rame-rame. Hukum mati apa. Salah itu. Pikiran sesat. Itu bisa bikin Indonesia pecah. Tapi yang dilakukan oleh Immanuel itu. Dulu sih saya taunya si Batman tuh. Kalau debat-debat dia. Dia dulu sama si Anton Medan tuh. Lawannya lawan saya. Musuhan saya juga. Tapi orangnya begini. Beda pandang. Bukan musuh. Tapi itu tuker pikiran. Kalau gayanya keras itu biasa. Saya kira gitu ya. Denny Siregar. Cabutlah statement-statement yang menyakiti. Sesama cebong. Walaupun saya gak suka tuh. Pakai istilah kampret cebong. Tapi temen saya dateng-dateng. Lius, cebong sekarang saling gigit. Saya bilang, cebong gak bisa gigit. Paling goyang-goyang buntu. Sip, jaga persatuan. NKRI hari yang mati bukan slogan. Action di lapangan. Terima kasih. Tau. laying hid資инг lanjut. Terima kasih. Tau. Terima kasih. Terima kasih.